dan ini adalah trailer di hari selasa tanggal 16 Juli 2024 terlihat disini Tante Wulan dan juga Mama Gina yang begitu shock dengan apa yang sekarang ini terjadi pada Safira dan tentu saja kebencian Mama Gina semakin menjadi-jadi, Safira selalu aja bikin ulah sementara itu terlihat Romy yang sudah sampai rumahnya, kalian bisa lihat ya betapa senangnya Romy Romy pun tertawa puas dan begitu lega karena pada akhirnya dia berhasil menyingkirkan semua bukti kejahatannya kemudian Romy pun membuka topengnya dan akan menyembunyikan semua bukti-bukti apa yang telah dia lakukan hari ini dan betapa kagetnya ternyata oh ternyata Yudha melihat ketika Romy sedang mencobot topengnya itu dan sekarang ini akhirnya Yudha memiliki bukti kejahatan Romy lagi kemudian adegan berpindah di kantor polisi, terlihat Julian yang sudah sampai di kantor polisi dan Julian tergesa-gesa untuk segera menemui Safira dan pastinya Julian tuh cemas banget ya dengan kondisi Safira sekarang ini dan kalian bisa lihat ya ketika bertemu dengan Safira, Safira pun langsung memeluk Julian erat-erat Safira mengatakan kepada Julian kalau bukan dirinya yang telah menghabisi gunawan dan tentu saja Julian sangat prihatinnya dengan apa yang menimpa pada Safira tetapi tentu saja Julian gak akan meninggalkan Safira Julian akan selalu berada di samping Safira dan menenangkan Safira kemudian Julian pun bertanya kepada Safira apakah gunawan menemui seseorang sebelum Safira datang tetapi Safira mengatakan kalau dia gak melihat siapapun selain dirinya kemudian terlihat Safira yang lagi diinterogasi sama polisi disini Safira tuh mengatakan kalau dia gak melakukannya tetapi karena gak ada orang lain di tempat itu selain Safira dan ada bukti sidik jari Safira di pisau itu akhirnya Safira pun harus ditahan untuk penyelidikan ya pastinya sekarang ini Safira begitu terpukul ya dengan apa yang terjadi karena memang semua bukti-bukti mengarah ke Safira polisi pun mengatakan kalau Safira harus ditahan untuk proses penyelidikan ya pastinya Safira sangat-sangatlah sedih sementara itu terlihat Dania yang baru saja datang dia bertemu dengan Mama Lestari dan juga Rafael dan kalian bisa lihat ya Mama Lestari tuh langsung menampar Dania Mama Lestari mengatakan kalau dia sangat yakin Danialah yang menyuruh Safira untuk melakukan semuanya ini dan mendengar kata-kata mamanya itu Rafael pun jadi kaget ya disini Mama Lestari tuh sangat yakin kalau Dania dendam dan Dania menyuruh Safira untuk melakukan semuanya ini kemudian adikkan kembali kepada Safira terlihat Safira yang sudah berada di dalam sel penjara dan ini adalah kawanan satu sel Safira di dalam penjara Safira begitu sangat cemas ya dengan kawan-kawannya itu pastinya Safira khawatir kalau dia bakal diapapain sama kawan-kawannya kemudian terlihatnya Safira dan Dania pun akhirnya bertemu terlihat Dania yang memeluk Safira dengan begitu erat kemudian Dania mengatakan kalau dia akan tetap berada di samping Safira apapun yang terjadi kemudian kembali Safira bertemu dengan Julian disini Safira tuh curhat sama Julian betapa lelahnya dia akan cobaan dan ujian hidupnya ini dan Safira mengatakan kalau ini adalah ujian terberat di dalam hidupnya dan terlihatnya tatapan Safira yang kosong sepertinya memang Safira sudah sangat lelah nah tentunya pasti makin penasarankan dengan kelanjutan di antara dua cinta pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 hari ini nah kira-kira bagaimanakah kelanjutannya? simak kelanjutannya hanya di SJTV dan jangan lupa terus dukung si Netron Dung terima kasih ya buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya terima kasih dan bye-bye selamat menikmati terima kasih